Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat plate design menggunakan Inkscape nah untuk kali ini kita akan membuat icon message ataupun icon pesan yang menggunakan Inkscape nah pertama-tama disini temannya sudah kita buka Inkscape nya kemudian untuk canvas nya disini saya akan buat ukurannya dengan 1000 x 1000 pixel lalu kemudian disini warna putih saya akan ganti sedikit lebih gelap temannya kita pilih build disini bagian bawah lalu kemudian kita cari warnanya mungkin agak sedikit lebih biru tapi agak sedikit lebih donker juga nah mungkin seperti ini lalu kemudian kita akan buat border untuk icon nya nah disini kita klik aja di bagian rectangle tool kemudian kita drag seperti ini tekan ctrl agar kotaknya menjadi square nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih warna kuning teman ya kasih warna kuning seperti ini mungkin agak seperti ini lalu kemudian untuk ukurannya disini saya akan buat ukurannya menjadi 500 x 500 nah disini kita klik aja kita kasih angka 500 nah kalau sudah seperti ini tinggal kita centerkan horizontal dan juga vertical nah lalu yang berikutnya kita akan buat icon dialog nya teman teman nah sama kita gunakan juga menggunakan rectangle tool disini lalu kemudian kita drag ke sini nah kita ganti warna putih nah mungkin ukurannya seperti ini lah teman teman ya kita coba lihat paskan aja ukurannya menjadi ini 350 x 200 oke mungkin sedang seperti ini lalu kemudian ini kita centerkan juga seperti ini nah sekarang kita akan buat semacam ekornya disini nah caranya mungkin teman teman kan ada juga kayak cara yang seperti ini juga bisa ya tapi disini kita akan gunakan ukuran yang lebih akurat teman teman ya nah disini kita akan ganti dulu karena ini masih shape biasa kita akan ubah menjadi part dengan cara pergi ke menu part lalu kemudian kita object to part nah kalau sudah sekarang kita pergi ke edit part disini oke sekarang kita seleksi kedua node yang ada di bawah ini nah kita klik add node disini kita klik nah maka dia akan bertambah pas berada di tengah-tengah teman teman ya nah sekarang kalau misalnya seperti ini kan kalau kita tarik ini kan seperti terlalu besar ya nah kita seleksi aja lagi disini kita klik lagi disini nah maka dia akan bertambah kalau seperti ini juga masih terlalu besar ya tekan control maka disini kita seleksi lagi mungkin kita tambah satu kali lagi disini boom nah maka sudah pas lah ya saya rasa kemudian kita klik aja satu yang di tengah aja disini kemudian tekan control seperti ini nah kalau sudah teman teman seperti ini tinggal kita bolongin aja ke tengahnya disini di tengahnya kita buat lingkaran mungkin kita ganti warna dulu biar agar bisa kita melihatnya ya kemudian disini tekan control D untuk menduplikat control D lagi dan control D lagi kita buat 4 saja ataupun ini terlalu banyak teman 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 ya 3 aja lah biar lebih sedikit minimal ya minimalis maksudnya lalu kemudian ini kita ratakan ya antara jarak bola 1, 2, dan 3 nya kita pergi ke align and disturb kemudian kita pilih yang ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita klik part kemudian kita union nah kalau sudah tinggal kita dan shift kita bawa ke tengah disini oke sekarang ini kita bolongin aja teman teman ya kita klik part lalu kita different nah sudah jadi seperti ini ini terlalu plat ya teman teman ya kita akan buat sedikit shadow nya di bagian bawahnya maka ini kita duplikat aja ya control kita klik kanan duplikat lalu kemudian untuk melihat perbedaannya ini kita ganti warna aja mungkin seperti warna abu-abu ya nah kita lihat seperti ini teman ya 2 nah kita akan bawa si warna abu-abu ini pergi ke bawah ya sekitar berapa pergerakan ya kita akan buat sudutnya menjadi 45 derajat seperti ini nah kalau kita sembarangan ini kan kita gak bisa nentukan ya sudutnya ini berapa oke caranya kita pergi ke object lalu kita pilih disini transform ya nah disini ada move ya kemudian pixel nya maaf unitnya kita henti menjadi pixel dulu kemudian horizontal nya teman teman kalau kita klik disini 10 maka dia akan bergerak 10 pixel ke kanan kalau kita klik 10 disini maka dia akan bergerak 10 10 pixel ke bawah nah karena kita akan membuat si bayangan ini ke kiri maka kita kasih angka min 10 pixel kemudian si vertical nya kita kasih angka 10 oke kalau sudah tinggal kita apply nah maka bergerak seperti ini maka sudah ini pas 45 derajat teman teman kalau sudah tinggal kita bawa ke bawah seperti ini nah kalau sudah tinggal ini kita gabungin aja kita pergi ke read part juga boleh ataupun teman teman juga bisa klik disini lalu kita klik ini kemudian kita klik dua kali disini juga boleh nah disini klik lagi kita gabungin lalu kemudian yang ini juga sama ya kita klik sekali disini dan disini oke kalau sudah sekarang kita akan buat nah ini temannya ini gak pas juga kita klik sekali disini dan kita klik lagi disini oke seperti ini oke kalau sudah seperti ini tinggal kita buat si shadow nya lagi disini nah si shadow nya tadi karena 45 derajat maka disini tinggal kita klik lalu tekan control ya disini akan kita bisa lihat temannya sudutnya berapa nah kalau gini sudutnya ini 45 derajat mungkin teman 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 disini 45 derajat ya oke nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ini benar-benar pas 45 derajat juga ini kan agak susah nih nah agak susah maka disini kita cukup sampai disini aja ya kita klik lalu kemudian ini kita bikin lagi dan control kemudian ini kita gabungin aja seperti ini nah kalau sudah kedua ini ya kita gabungin kita ganti warna biar anak lihatnya perbedaannya kemudian kita klik part kita klik union dan ini kita bawa ke bawah aja teman nah seperti ini sekarang warna merah ini kita ganti menjadi warna orange ya seperti ini oke kalau sudah lalu kemudian ini yang warna kuning kita duplikat lalu kita tekan shift kita pilih warna orange lalu disini kita intersection nah sudah jadi teman-teman ya mungkin si warna kuning orange ini kita agak smoothkan lagi oke seperti ini hasilnya teman-teman ya kita control G kemudian disini misalnya kotak masuk kemudian disini kita ganti serang lalu kemudian kita kasih style-nya ball kita kasih angka 45 oke jadi ya nah bagi teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like, share, komen dan juga di subscribe saya ini yang mencapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh